Sabtu siang ratusan mahasiswa sekota Ambon berpawai sambut bulan suci Ramadhan. Sementara itu ratusan melayan di kecematan Bayah, Lebak, Banten mengamuk dan rusak fasilitas Mapolsek Bayah. Inilah Indonesia in 90 seconds. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam lembaga dawa kampus sekota Ambon, Sabtu siang gelar pawai ta'aruf sambut bulan suci Ramadhan 1439 Hijriah. Mereka juga meminta kepada para umat beragama untuk tetap menjaga toleransi yang telah terbina baik selama ini, serta menghargai umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa. Pawai ini juga dirangkai dengan pengumpulan donasi bagi warga Palestina. Inilah video amatir warga saat ratusan layan di kecematan Bayah, Lebak, Banten mengamuk dan merusak fasilitas di Mapolsek Bayah Sabtu pagi. Satu unit mobil patroli dan dua unit motor dibakar masa. Masa juga merusak bangunan Mapolsek. Informasi yang didapat sementara, aksi berawal saat dua orang layan ditabrak oleh sebuah mobil yang diduga ditumpangi oleh penjual bibit lobster. Warga kemudian mendatangi Mapolsek untuk mencari mobil tersebut yang diduga milik anggota polisi. Jenazah Almarhum Bribka Anumerta Marhum Prence, anggota Sat Intel Brimob Kelapa 2 Depok yang meninggal setelah ditikam oleh terduga teroris di depan Makobrimob, dipulangkan ke kampung halamannya untuk dimakamkan. Jenazah tiba di Bandara El Tari Kupang menggunakan pesawat komersial satu pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Rencananya jenazah korban akan dimakamkan secara kemiliteran oleh keluarga pada Sabtu siang ini di Taman Makam Pahlawan Malua Galiau Batu Nirwala Alor.